Di Macanwili Satuan Reserse Kriminal Pores Nganjuk meringkus tiga anggota sindikat pemalsu identitas yang berhasil membobol bank hingga 518 juta rupiah. Para pelaku spesialis pemalsu dokumen ini berhasil menipu 10 BPR dan kooperasi di Kabupaten Nganjuk. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku ini mengajukan kredit fiktif dengan jaminan berkas dokumen yang telah dipalsukan. Ketiga pelaku adalah Yudi Prastyo, 34 tahun warga desa Sumber Rejo, Kecamatan Gondang, Suprapto, 38 tahun warga lingkungan Gambirejo, Kelurahan Waru Jayeng, Kecamatan Tanjung Anong, dan Suprianto, 34 tahun warga desa Kedung Suko, Kecamatan Sukomoro. Kronologi penangkapan bermula saat salah satu tersangka pada 15 Desember 2020 lalu, mengajukan permohonan kredit sebesar 15 juta rupiah ke kantor kas PD BPR Kabupaten Madiun, Cabang Nganjuk dengan jaminan dokumen sertifikat palsu atas nama Suwono. Setelah permohonan kredit dapat dicairkan, tersangka kemudian mengajukan kredit lagi dengan nilai pinjaman 20 juta rupiah. Karena sesuai aturan BPR jika pinjaman dengan nilai lebih dari 20 juta, pihak bank pun harus melakukan survei. Untuk memvalidkan data tersebut, akhirnya pihak bank pun melakukan survei ke alamat yang tertera di sertifikat jaminan. Namun sesampainya di lokasi, pihak bank pun terkejut saat mengetahui jika objek yang dijaminkan tidak sesuai data dokumen yang dijadikan jaminan. Atas kejadian tersebut, pihak bank pun langsung melaporkannya ke polisi. Gapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama menjelaskan saat melancarkan aksinya ketiga pelaku ini memiliki tugas masing-masing, mulai dari pemasu dokumen hingga sebagai pemohon kredit. Dalam kurun waktu satu tahun, para pelaku berhasil menipu 10 BPR dan kooperasi dengan nilai uang mencapai 518 juta rupiah. Jumlah total uang yang cair dari pengajuan kredit dengan identitas palsu, totalnya adalah kurang lebih 518 juta. Diakumulasikan 518 juta dari beberapa lubang perkreditan ini. Salah satunya sudah dalam bentuk mobil yang kita juga amankan. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dokumen yang telah dipalsukan. Di antaranya 22 keping KTP palsu, 3 lembar surat keterangan usaha, 27 lembar kartu keluarga, 5 lembar kutipan akte nikah palsu, 7 stempel bedah institusi, dan 150 stiker logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil menyita satu unit mobil Toyota RAS Nopol AG 1196WO dari hasil pemasuan dokumen sebuah laptop dan printer untuk mencetak dokumen palsu.